Jumlah korban tewas akibat gempa di Maroko bertambah menjadi 632 orang. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Maroko melaporkan 296 orang tewas. Jumlah korban diperkirakan terus meningkat karena proses evakuasi masih berlangsung. Menurut US Geological Survey, pusat gempa berada di pegunungan Atlas Tinggi, 71 km di Baradayang Marakes pada kedalaman 18,5 km. Gempa berkekuatan 6,8 magnitudo tersebut terjadi pada Jumat 8 September pukul 23 lewat 11 waktu setempat. Berselang 19 menit kemudian, terjadi gempa susulan dengan kekuatan 4,9 magnitudo. Kementerian Dalam Negeri Maroko menyebut gempa menewaskan penduduk di sejumlah provinsi dan kota Madia. Di antaranya seperti Alhaus, Marakes, Kwarzazate, Azilal, dan lain-lain. Kementerian itu menambahkan bahwa sedikitnya 329 orang terluka dalam musibah gempa Maroko kali ini. Seorang warga di Marakes mengaku melihat bangunan terguncang hingga ambruk saat kejadian. Seluruh warga langsung berlarian menyelamatkan diri sementara anak-anak hanya bisa menangis. Gempa dasyat ini telah mengundang simpati dari berbagai pemimpin dunia. Mulai dari Perdana Menteri India, Narendra Modi, hingga Kanselir Jerman, Olaf Scholz. Keduanya menyampaikan bela sungkawa di Twitter atas musibah yang menewaskan ratusan nyawa tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!